Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama aku Aga Ayo kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan oleh teman-teman di salah satu social media aku Nah disini ada pertanyaan menarik yang nge-DM aku di link in Pertanyaannya adalah, apa pendapat Kak Aga terkait dengan fenomena yang sedang menjadi pro dan kontra yang terjadi di link in Yaitu terkait dengan adanya rekan-rekan jobseeker yang mempromosikan diri dengan memposting foto besar banget Entah pas foto atau foto apapun itu, maupun yang memposting CV mereka di beranda link in Sehingga secara berkala, postingan-postingan ini akan muncul Kak, bahkan di berandaku Dan kira-kira hal semacam itu dibenarkan atau tidak Oke teman-teman, kita menarik ya ini ya pertanyaannya ya Ini murni dari sudut pandangku ya teman-teman, ini subjektif di aku Sambil aku bandingkan dengan apa yang sebenarnya sudah sebenarnya dibantu oleh link in Agar network kita, agar akun kita itu benar-benar bekerja sesuai dengan guideline yang ada Jadi gini teman-teman, bagi teman-teman yang mempromosikan diri dengan memposting foto atau CV Bisa nggak? Bisa Boleh nggak? Boleh Terserah masing-masing individu Tapi kita balik lagi Pertanyaanku adalah Teman-teman di sini Ada nggak yang follow atau connect ke banyak bapak, ibu, orang-orang hebat Rekan-rekan, leader-leader luar biasa yang ada di link in Yang followernya sudah puluhan bahkan ratusan ribu atau jutaan Kalau memang beliau-beliau itu adalah influencer global Oke, yang sudah ada logo verified-nya Pertanyaanku Teman-teman pernah nggak melihat mereka posting CV di timeline? Pernah nggak melihat mereka posting pas foto gede banget di timeline? Kalau nggak tahu jawabannya silahkan riset dulu Aku pribadi yang selama sekarang tahun 2022, bulan Agustus Aku yang main link in udah 12 tahun ini Sejauh ini belum pernah melihat Bapak, ibu, orang-orang luar biasa ini memposting CV atau memposting pas foto begitu saja di link in Aku belum pernah melihat itu Lalu apa yang dilakukan sama orang-orang ini? Bapak, ibu ini memposting segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi komunitasnya, dan bagi banyak orang Bahkan yang beliau-beliau itu nggak kenal sama orang-orang ini, sama pembaca-pembaca ini termasuk sama aku Oke, jadi disini apa poinnya? Poinnya adalah masing-masing orang punya tujuan dalam menggunakan akun link in Memang benar salah satu fungsinya link in ini adalah untuk menemukan informasi lowongan kerja dan untuk melamar kerja di sana Memang benar agar dilirik oleh rekruter, agar dilirik oleh user, atau siapapun yang bisa memberikan informasi lowongan kerja Kita harus membuat postingan, agar orang notice ada orang sehebat kita loh di link in Saya sedang open to work loh ini Saya sedang mencari pekerjaan loh Saya mungkin adalah orang yang tepat yang sedang Anda cari Ayo lihat ke sini Kalau Anda ingin tahu terkait dengan kualifikasi saya, silahkan lihat saya, silahkan kunjungi profil link in saya, dan lain-lain Nah, untuk kebutuhan ini sebenarnya bagi teman-teman yang baru join di link in khususnya ya Kalau teman-teman awal join, langsung pelajari Teman-teman akan lihat bahwa link in itu hanya minta teman-teman satu di awal Apa? Lengkapi profilnya Setelah bikin akun, lengkapi profilnya Buat apa? Agar teman-teman tidak perlu memposting CV di timeline untuk promosi Karena setiap bagian yang ada di CV, itu bisa di input di akun link in teman-teman Ada foto profil, link in bisa mengisi foto Ada nama lengkap, bisa nulis nama Ada bagian summary, link in bisa ada summary Bagian about me Pengalaman kerja, ada di experience Organisasi, ada organisasi pendidikan, ada education Bagian skill, ada achievement, ada Bagian apa? Teman-teman memasukin patent, ada Course, ada Kemampuan bahasa yang dimiliki, bisa Di CV tidak ada recommendation, di situ ada recommendation di link in Di CV, teman-teman tidak menulis activity-nya apa saja Di link in ada activity Bahkan teman-teman bisa connect, follow Bahkan banyak hal yang teman-teman bisa masukkan di CV itu juga bisa ditulis atau dibuat di link in Jadi link in yang benar itu dibuat akunnya dan dilengkapi isinya Minimal apa yang tertulis di CV ditulis juga di link in Nah, banyak yang kurang tepat penggunaannya Bikin akun secukupnya Kemudian langsung Lihat, langsung observasi Ini orang apa ini ya? Oh, dia posting locker Karena ada recruiter posting locker Berarti saya job seeker posting CV Masa gitu? Kan ya enggak ya teman-teman ya Atau misalkan, oh ini mayoritas orang Posting CV Oke, aku juga ikut posting CV Gini teman-teman Aku pribadi ya Melihat fenomena Ada yang posting CV Di timeline itu Kayaknya cuma beberapa tahun terakhir ini deh Dulu-dulu tuh enggak ada teman-teman Bagi yang belum tahu Dulu itu Orang Indonesia tuh cuma dikit yang ada di link in Kemudian, rekan-rekan ini Mayoritas orang ya berkomunikasi di link in Itu menggunakan bahasa Inggris Jadi dulu awalnya aku sendiri Waktu main link in itu aku pikir Link in itu platform Kayak social media Kayak social network Tapi Untuk belajar bahasa Inggris ku gitu Aku pengen belajar bahasa Inggris Sebagai seorang mahasiswa waktu itu Yaudah aku main link in Karena semuanya posting pake bahasa Bahasa Inggris Dan di situ banyak orang-orang hebat Yang posting pake bahasa Inggris Makin kesini Makin banyak tuh Yang posting pake bahasa Indonesia Banyak ekspansi orang Indonesia Muncullah banyak posting yang locker Muncullah banyak job seeker Mulai tuh link in ada lingkaran Hijau lingkaran ungu gitu ya Pembeda Mana yang rekruter Mana yang talent ready gitu-gitu Itu baru ya beberapa tahun terakhir ini Nah hal-hal semacam ini yang Aku juga bayangkan gitu Dulu gak ada tuh yang namanya posting-posting CV Nah akhirnya Posting CV ini menjadi gerakan Ya gerakan bersama Dilakukan secara masif Memang gak cuma negara Indonesia sih Aku link in negara-negara lain Kayak misalkan negara sebelah Terus ada di India gitu Juga ada beberapa orang yang posting CV Di Eropa ada Yang kadang terpapar muncul di timeline ku Posting CV Tapi gak banyak gitu Kalau Indonesia massive banget Karena locker yang diposting juga Banyak Nah disini teman-teman Aku pengen sharing aja Poin ku nomor satu adalah Posting CV Posting pas foto terserah Itu adalah strategi teman-teman Untuk menjual diri Mempromosikan diri di awal Agar dinotis kalau teman-teman itu ada Dan teman-teman ini Akan Apa namanya Dicoba gitu ya Dicoba untuk digali Ini sebenarnya cocok gak sih Jadi kalau untuk ngenotis itu gak masalah Tapi kalau misalkan posting CV Dan posting foto Tanpa dalam tanda kutip tujuan yang jelas Dijadikan suatu andalan Dalam pencarian kerja Maka aku akan bilang bahwa Ini tidak efektif Bahkan Teman-teman bisa Dalam tanda kutip Membahayakan diri sendiri Karena Teman-teman akan Punya experience Hal-hal yang sebenarnya teman-teman gak cari Malah teman-teman dapatkan Itu apa Masalah dengan adanya Akun palsu Maupun loangan kerja palsu Aku gak bakal banyak Bahas disana Kenapa Nanti teman-teman Boleh hubungin aku aja Gitu ya Jadi posting Masing-masing punya strategi posting Apapun boleh Ada yang bilang Iya Kak ada yang posting foto Dia ganteng atau cantik Jadi punya privilege gitu Akhirnya Begitu posting foto Yang nge-react Yang memberikan reaksi Sampai ribuan Yang komen ribuan Ditawarin loker Banyak banget Nah aku kak Aku biasa aja Yang komen cuma berapa Bisa dihitung jari dan lain-lain Gini teman-teman ya Aku sendiri Ngeliatnya adalah Masing-masing orang itu Diciptakan dalam keadaan Sebaik-baiknya Aku gak percaya Definisi good looking Atau Enggak itu Dengan definisi yang mungkin Teman-teman pikirkan Karena kalau Bagi orang yang optimis Bagi orang-orang yang Mensyukuri apa yang Sudah diberikan Tuhan Mereka tidak akan iri Dengan adanya postingan Semacam itu Yang lebih rame Daripada Yang mungkin teman-teman lakukan Karena teman-teman yakin Bahwa semua yang diberikan Kepada saya Dan kesempatan Yang diberikan kepada saya Sampai detik ini Adalah anugerah Tuhan terbaik Tidak ada orang lain Yang dapat Menggantikan saya ini Setiap tantangan Dan ujian hidup Yang ada sampai detik ini Hanya saya Yang dapat melakukannya Makanya Cuma saya Yang diizinkan Untuk menjadi saya Logikanya gitu Nah lalu Apa yang terjadi Kalau misalkan teman-teman Posting CV berkali-kali Ini aku kasih beberapa Contoh aja Posting CV berkali-kali Ingat teman-teman Orang yang sama Kalau misalkan gini Teman-teman nih Ini orang yang sama ya Dia punya dua akun Punya LinkedIn Punya Instagram Pertanyaanku Kok bisa Orang yang ini Orang yang sama ini Kalau di Instagram Kita follow Terus kita komen Feednya Kak fallback dong Atau kita DM message Kak fallback dong Itu nge-fallback aja Susah Orang yang sama ini Kita request Following Biasanya di fallback Kita request connect Gampang banget Diterima Di Ini padahal Baru pertama kali ketemu ya Orang yang satu ini Di Instagram Kita DM Kak Salam kenal ya Aku ini Boleh minta nomor HPnya Enggak Coba bayangin teman-teman Enggak dikasih Tapi orang yang sama ini Di LinkedIn Jangankan Minta nomor HP Alamat dikasih Perjalanan hidup dia Dikasih Pengalaman kerjanya Pengalaman organisasinya Foto-fotonya Dan lain-lain Bisa dibayangkan Kok bisa Teman-teman Memperlakukan Privacy itu Semacam itu Orangnya sama Platformnya beda Kok bisa Melakukan hal semacam ini Apakah Mohon maaf Teman-teman yang posting CV begitu saja Di link ini Tuh gak mikir kayak Privacy ku kenapa Gitu Bakal gimana-gimana gak sih Dengan data-data aku ini Yang Aku upload gitu saja Gitu Ingat teman-teman Disini ada Ranah privacy Terlepas dari dokumen CV nya teman-teman itu Udah banyak sensornya Kemudian di posting Bahasa aku adalah Teman-teman Boleh dan bisa Melakukan itu Karena gak dihapus Gak ada Larangan oleh link in Tapi Link in Cara mainnya bukan gitu Bukan itu Peruntukannya Begitu pun foto Ya Kalau teman-teman Posting foto Tapi foto itu Adalah foto Kegiatan teman-teman Pada saat Momen bekerja Pada saat Presentasi di depan umum Pada saat teman-teman Mengikuti kegiatan sosial Dimana teman-teman Teman-teman sedang menonjolkan Dengan foto tersebut Sebagai Dalam tanda kutip Ilustrasi Ilustrasi apa Copywriting Ya Teks yang teman-teman Sedang ketik Jadi teman-teman Pengen bikin postingan Di link in Ada copywritingnya Ada artikelnya apa Kemudian teman-teman Lampirkan Foto tersebut Sebagai ilustrasi pendukung Itu boleh Gitu Itu untuk menunjukkan Soft skill teman-teman Teman-teman punya leadership Teman-teman punya teamwork Gitu Teman-teman punya kemampuan komunikasi Yang baik Teman-teman terbiasa Untuk berkomunikasi Di depan umum Teman-teman memiliki Tanggung jawab Yang besar Untuk menghandle Banyak orang Banyak tanggung jawab Itu boleh Tapi sekarang Aku nanya deh teman-teman Kalau teman-teman Mempromosikan diri Perkenalkan Nama saya ini Saya adalah seorang ini Ini lulusan ini Saya sedang mencari Pekerjaan ini Terus yang di posting Itu adalah Pass photo Kira-kira itu Tujuannya buat apa Balik lagi teman-teman Ini boleh Karena gak di blokir Gak dihapus sama LinkedIn ini boleh-boleh saja Tapi aku balik lagi Teman-teman Bagiku Itu bukan peruntukannya Apalagi ini Dijadikan andalan Beberapa akun Yang coba aku Intip-intip-intip Melakukan hal ini Secara berkala Satu minggu Satu kali Atau dua kali Pasti akan muncul foto Postingan baru ya Terus muncul Kalau gak CV Jadi CV Terus ada CV update Di posting Nah ini Balik lagi Buat aku ini bukan peruntukannya Postinglah segala sesuatu Yang teman-teman itu Pengen dinilai Sebagai itu Teman-teman kuatnya Di ilmu pengetahuan apa Share Teman-teman kuatnya Di industry knowledge apa Share Teman-teman sekarang Lagi baca buku apa Sedang punya status sosial apa Di kantor ada apa Yang bisa di share Ke teman-teman yang lain Teman-teman apakah Punya banyak info locker Apakah teman-teman punya Pengalaman ini itu Silahkan share Teman-teman tahu Ada tutorial ini itu Silahkan share Tapi kalau mengandalkan Foto yang Mohon maaf Kurang bermakna Apalagi Posting CV Ya Aku pribadi sih Akan bilang Ini bukan peruntukannya Walaupun Tidak dilarang Oke Tapi kak Ada orang yang Dapat kerja loh Dengan Posting CV Dan posting foto Ya Tapi coba Teman-teman Cari tahu deh Berapa banyak orang yang Dapat locker Palsu Dimodusin Ditipu Didatengin Rekruter-rekruter Abal-abal Gara-gara Melakukan hal tersebut Apa itu tidak terlihat Teman-teman Tapi kak Ada orang yang Dapat locker Beneran Dia bener-bener Direkrut secara Murni Kemudian Dapat kerjaan Real Tidak dipungut biaya Tidak ditipu Ya Itu benar Tapi apa teman-teman Tidak melihat Berapa banyak orang yang Tanpa melakukan Posting foto Atau tanpa melakukan Posting CV Tetap mendapat Pekerjaan Dari Informasi yang tersedia Di link in Dan sampai sekarang Mereka masih tetap Bekerja Dan bahkan Sebagian dari mereka Sekarang adalah Penyuplai informasi Locker Yang teman-teman Connect atau follow Oke Tapi kak Aku pengen Lakuin Ini Itu Ini Itu Aku tetap Lagi Bukan Peruntukannya Tapi kak Aku pengen Nyobain Gitu Dulu Ingat teman-teman Teman-teman Berhak melakukan Apapun Ini Ibaratnya Kayak aku Bilang Eh Kamu Eh Teman-teman Kalau Mau Menancapkan Paku Ke Dinding Silahkan Pakai Palu Terus Teman-teman Bilang Tapi kak Kemarin Tetanggaku Pakai batu Bisa tuh Ditencepin Pakai Batu Dipukul-pukulin Ke pakunya Bisa tuh Gak harus pakai Palu Jawabanku Sama Iya Memang Bisa Tapi Batu Itu Bukan Peruntukannya Untuk Itu Sudut Pandangku Itu Teman-teman Kalau Teman-teman Masih Penasaran Masih Pengen Melanjutkan Perjuangan Memposting Pas Foto Bukan Foto Kegiatan Dengan Tujuan Konten Yang Jelas Tujuan Posting Yang Jelas Atau Melakukan Posting CV Secara Berkala Yang Isinya Mohon Maaf Mungkin Begitu Begitu Saja We Will See Gitu Aja Paling Itu Aja Dulu Ya Teman-teman Terima Kasih Bagi Penanyanya Ini Sudut Pandangku Ini Benar-benar Subjektif Dari Sisi Akunya Kalau Teman-teman Ada Yang Punya Pendapat Lain Dipersilahkan Kalau Teman-teman Pengen Diajari Buat Postingan Semacam Apa Biar Teman-teman Dikenal Sebagai Apa Teman-teman Boleh Ngubungin Aku Lewat LinkedIn Lewat Instagram Atau Lewat Email Atau Yang Sudah Punya WA Aku Juga Boleh WA Aja Paling Sementara Itu Dulu Ya Teman-teman Semoga Membantu Thank you